Halo-halo para pencari fakta Kamu pasti sudah tidak asing lagi kan dengan menteri dalam negeri kita Yang riwayat karirnya memang berasal dari bagian dari Polri Dengan pangkat jenderal Ternyata dari sekian banyaknya anggota pemerintahan nih Bukan hanya menteri dalam negeri loh seorang Polri Beberapa bagian penting lainnya dalam pemerintahan Juga diisi anggota polisi yang sampai saat ini masih aktif menjabat Nah di segmen kali ini Mimin akan mengulas nih Para anggota polisi yang masih aktif menjabat di pemerintahan Paling pertama ada ketua komisi pemberantasan korupsi Atau lebih sering didengar KPK Yang ternyata seorang Komjen Pol Dan merupakan lulusan AKBri tahun 1990 Menjadi bagian dalam pemerintahan dan diangkat sebagai ketua KPK Pada periode 2019 sampai 2023 Masa purna baktinya terhitung sejak 1 Desember 2021 Perjalanan karirnya sendiri dimulai sejak dirinya menjadi abdi negara Dimulai sejak menjadi bintara polisi tahun 1983 Selama menjadi anggota Polri Jabatan yang pernah diduduki doi termasuk dalam jabatan strategis Yaitu Wakapolda Banten, Wakapolda Jawa Tengah, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Kapolda Sumatera Selatan, hingga Kabahar Kampolri Selanjutnya nih ada Menteri Dalam Negeri Yap, Tito Karnavian Segmen sebelumnya juga sudah mimpin bahasi ya Lahir di Palembang pada tanggal 26 Oktober 1964 Memulai karirnya dengan mengikuti pendidikan di Akabri di tahun 1987 Mendapat gelar MA dalam bidang Police Studies di Universitas Exeter Inggris Setelah itu doi kembali dan menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Ilmu Kepolisian Pada tahun 1996 di Jakarta Disinilah Menteri Dalam Negeri ini mendapatkan prestasi terata satu dalam bidang Police Studies Lalu mendapatkan gelar di Singapura pada tahun 2013 Yakni PhD Jurusan Strategic Studies With Interest on Terrorism and Islamic Radicalization Di S. Rajaratman School of International Studies Nanyang Technological University Menjadi salah satu anggota kepolisian yang meraih prestasi dan kenaikan pangkat paling cepat Menjadi salah satu polisi terbaik Tito Karnavian mengawali tugasnya di Polres Jakarta Pusat Kasus besar yang berhasil diungkap yaitu kasus Tommy Soeharto Yang menjadi otak pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Yaitu pada tahun 2001 guys Saat itu doi bertugas sebagai ketua tim Kobra Yang dibentuk oleh reskrim Polda Metro Jaya Berawal dari keberhasilan kasus ini Tito Karnavian diberi kenaikan pangkat menjadi Ajun Komisaris Besar Atau AKBP dan karirnya semakin melejit dan semakin dikenal publik Setelah pensiun dari kepolisian Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepadanya Untuk menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 2019 Direktur Utama Bulog juga nih guys Seorang anggota Polri yang diangkat menjadi bagian dalam pemerintahan Kabinet Jokowi Budi Waseso Lahir di Pati pada tanggal 19 Februari tahun 1960 Yang merupakan perwira tinggi Polri sebagai kabar reskrim guys Diangkat menjadi Direktur Utama Bulog pada tanggal 27 April tahun 2018 Sontak membuat publik memperbincangkan sosok satu ini Menjadi anggota Polri dengan pangkat terakhir sebagai Komjen Tercatat sebagai lulusan dari Akademi Kepolisian Pada tahun 1984 Dan sangat ahli serta berpengalaman dalam bidang reserse Awal karir doi dimulai dengan menjadi Kepala Polisi Resort Baharito Utara Di Kalimantan Tengah Memasuki tahun 2007 di Rut Bulog ini menjalankan tugas Sebagai keadaan opsional 2 Puspaminal Div Propampolri Setahun setelahnya tepat di tahun 2008 Ia menjadi Kabit Propampol da Jawa Tengah Dan setahun kemudian Menjadi Kabit Litpers Pus Provos Div Propampolri Pada 2010 Budi Waseso menjabat sebagai Kepala Pusat Pengemanan Internal Mabes Polri Kapus Peminal Div Propampolri Selain di Rut Bulog Ketum PSSI yang menjabat saat ini juga adalah seorang komisaris Komjen Polisi Mohamad Iryawan Karirnya dikenal sangat cemerlang di Perwira Tinggi Polri Merupakan alumni dari Akademi Kepolisian 1984 Yang pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kasus yang pernah berhasil di Bongkardo ini Adalah kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain Pada tahun 2008 Kasus yang sangat menyita perhatian publik karena menyeret mantan Ketua KPK Antasari Ashar Dan saat itu Iwan Bule berpangkat sebagai Kombes guys Selain itu pria kelahiran 31 Maret tahun 1962 Juga pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat tahun 2012 Kapolda Jabar tahun 2013 Dan Kapolda Metro Jaya di tahun 2017 guys Selanjutnya ada Komjen Pol Chondro Kirono Yang perahlihan tugasnya juga membawanya pada bagian pemerintahan Yaitu sebagai Komisaris Pertamina Chondro Kirono sendiri merupakan seorang Jenderal Polisi Bintang 3 Pernah juga di menduduki jabatan strategis di Polri Di antaranya sebagai Kepala Korolantas Polri Kapolda Jawa Tengah Serta kebahagiaan Polri guys Lahir di Surakarta Pada tanggal 12 Desember 1961 Dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian Tahun 1984 Faktanya lagi Doi sudah memasuki masa pensiun Pada 12 Desember 2019 Pengalamannya sebagai bagian dari Polri Indonesia Tidak bisa dilewatkan nih guys Chondro Kirono sendiri sangat berpengalaman Di bagian lalu lintas Berbagi penugasan di jalaninya Hingga puncak karirnya terus menanjat Dan sampai pada pengangkatannya Menjadi Komisaris Pertamina Yang diatur dalam SK Garis miring 282 Garis miring MBU Garis miring 11 Garis miring 2019 Menggantikan Gatot Trihariko Ide yang paling terakhir yang akan mimpin bahas nih Ada Irjen Paul Armand de Pari Komisaris Pelindo 1 guys Berstatus sebagai anggota Polri Jenderal Bintang 2 Atau berpengkat Irjen Yang ternyata juga pernah loh Ditugaskan di badan narkotika nasional Sebagai deputi pemberantasan Armand de Pari lahir di berastagi Kabupaten Karu Menghabiskan masa kecil dan remajanya di tanah kelahiran Hingga sampai melanjutkan pendidikan Di Akademi Kepolisian Lulusan 1985 Awal karirnya dimulai ketika Dia menahkan tugas sebagai Danton Patroli Kota Polda Metro Jaya Pastinya nih guys Dalam perjalanan karirnya Sebagai bagian dari Polri Sudah banyak prestasi mentarang berhasil Diraih Armand selama 3 tahun Menjabat bagian Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Dia mengungkap berbagai kasus perdagangan gelap narkoba Dengan barang bukti besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!